Hai ketemu lagi sama gua coach Andri Raterandang Nah kali ini Ya gua hari-hari Latihan Dan Kali ini gua mau kasih sedikit tips Dan tutorial Yaitu Ya ada review juga Yaitu tips tutorial untuk masang grip Dan juga review Tentang grip So tapi jangan lupa di subscribe dulu channel gua Oke Belum nonton Subscribe dulu ya channel gua Dan klik loncengnya Oke Udah di subscribe kan Mantap Oke nah Sekarang Gua pake Racket ini Ya hari-hari latihan pake racket yonex Dan gripnya juga Yonex juga Dan yang Ya gua comfort sama ya Grip yonex Dan memang gua suka banget gripnya Enak di tangan Dan gua mukulnya Gak licit Tapi emang kalo itu Taruh setelah Nah kali ini Grip gua juga udah black Dan gua mau Kasih over grip Supaya dia lebih nyaman di tangan gua Nah Di video gua sebelumnya Ada Yaitu Kalo kita main tennis Sebagai Social player Atau fun player Itu Gua review Soal tentang racket itu Atau Apapun Olahraga Tennis ini Peralatan-peralatannya Tidak mahal Tidak mahal Kalo memang yang tadi Gua kemarin gua bilang Bahwa kalo menjadi pro itu mahal Tapi kalo sebagai fun player Itu ada yang murah Nah sekarang gua mau tes Gua mau coba Dan gua mau coba Itu review Grip Karena gua mau ganti grip Yang gua pengen liat Gua Uncomfort sama Apa Grip gua yang yonex Tapi kali ini gua mau nyoba Karena Biar Kita tau ya Dan kali ini gua ada Grip Yaitu merknya sih sebenernya sama ya Yang satu Artengo dan Decathlon Intinya sih sebenernya sama Cuman Mungkin ada berbeda Yang satu agak mahalan Yaitu harganya 55 Yang satu 35 ribu Dapatnya 3 So Which one did I choose? Ini yang satu Kalo bisa liat Ini Decathlon Yang ini Ya Artengo Mana yang Coba Gua mau coba Yang Kayaknya Artengo dulu Oke Kita buka ya Oke Oke Alright Karena ini gua mau over gripnya Lebih tebal Jadi gua langsung Grip aja Dan biasanya kalo di grip itu Dikasih ada tip Pembantu ya Seperti ini Kalo Ininya Ya gak tau ya Namanya juga murah ya Kita gak tau Kita tes Oke Oke sama Nah Yang pertama itu biasanya Kalo memang grip itu Disini ada tempelannya ya Ada apa istilahnya Perekatnya juga Untuk gelas Dan ini ada plastik Dan ini kita mesti Lihat Bedain yang mana yang enak Bahwa ini yang ada plastiknya itu Biasanya Yang di depan Yang di atas Oke kita buka ya Gak Kemudian Ah Gak lama Gak ini udah nempel banget jadi malu murah soalnya masih nempel plastiknya jadi harus dibuka semuanya kalau enggak enggak enak oke akhirnya ini apa udah lama enggak tahu juga ya oke kita lihat nah biasanya kalau gue itu biasanya kalau ini sukanya pertama kadang-kadang memang yang ada tape-nya ini ditaruh di sini kalau gue enggak, gue lebih suka yang ininya dulu tapi tergantung ya kebiasaan teman-teman yang lain seperti apa terpisah tapi gue mau dari ini awal nah lihat kan oke kita mulai dari sini kita lihat tarik kalau bisa kalau bisa sih memang di bawahnya harus benar-benar keras ya benar-benar tight dulu baru nanti kita adjust di pertengahan sampai akhirnya kita lihat ini pelan-pelan enggak usah jauh dari situnya ini kayaknya enggak terlalu panjang jadi bisa ya lumayan lah ya oke oke nah biasanya terakhir itu tinggal gue lepas tutupan perkatnya dan tempel wala jadi jadi gue enggak perlu pakai ini karena memang gue enggak terlalu suka jadi ini karena memang racket goyonex jadi ini cuma cukup bisa sekali lagi kalau dilihat sih not bad ya ya istilahnya kalau buat fun player kalau gue pegang gini sih oke ya not bad merekatnya tapi kalau nanti buat setelah main gue belum tahu cuma nanti akan gue kasih lihat oke that's yang satu ya yaitu merah artengo so I guess sih lumayan sih kalau dengan harga kalau yang ini 35 ribu 35 ribu dapat 3 jadi ya 11 ribuan kan ya 11 ribu 11 ribu 500an lah sampai 12 ribu satu grip ya lumayan kan buat termasuk cukup murah jadi kalau teman-teman mau latihan atau mau cari grip yang murah ya kalau hanya sekedar grip untuk ini ya boleh lah ini oke lah kalau menurut gue well itu aja tips tutorial sedikit dari gue dan juga review juga tentang grip ini dan gue belum nyoba yang ini tapi gue pikir sih ya pasti akan sama cuma perbedaannya mungkin inilah akan lebih-lebih empuk ya dibandingin yang satu ini karena ini harganya lebih mahal biasanya kalau lebih mahal dan teman-teman juga tahu kalau yang ada harga dan ada apa namanya ya istilahnya hasilnya lebih baik ya well ya mungkin itu aja thank you dan juga ini cek juga ini gue punya project yaitu di Kaja 297 art art 297 instagramnya di cek ya oke ini project gue alright sampai di next video gue dan seperti itu jangan lupa di subscribe please comment di bawah dan dan kasih tahu video-video apa yang gue harus buat atau gue akan share alright dan sampai disini aja thank you for watching bye 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 Terima kasih.